Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Saat ini saya sedang di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Bagi yang baru pertama kali tiba di terminal kedatangan Halim Perdana Kusuma Tentu memerlukan transportasi untuk menuju ke tempat tujuan selanjutnya Pada video ini akan dibahas terkait cara dan tempat naik gocar Gojek, Grab, Taksi maupun Bus Dampri Lengkapnya seperti apa? Kita ikuti setelah intro yang lewat berikut ini Sebelum kita lanjutkan, subrek dulu Subrek dulu Subrek 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 Ya, inilah suasananya di pintu keluar kedatangan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Bagi teman-teman yang baru pertama kali tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Dapat dipastikan tidak akan mengalami kesulitan ataupun kendala Karena area Bandara Halim Perdana Kusuma ini tidak seluas yang mungkin teman-teman bayangkan Begitu juga pintu keluarnya pun hanya disentralisasi dalam satu titik yang berlokasi di ujung sebelah selatan wilayah Bandara Dengan demikian, maka bila teman-teman hendak mencari moda transportasi untuk melanjutkan ke tempat tujuan Sangat mudah sekali karena memang bila dibandingkan dengan Bandara yang di Jakarta yang satu lagi Yaitu Bandara Soekarno-Hatta Luasnya sangat jauh sekali Lokasi pintu kedatangan adalah di sini, di ujung mentok bandara Bila teman-teman datang ke Bandara Halim, tempatnya di ujung yang mentok saja Hanya ada satu pintu keluar Semua penumpang pesawat pasti hanya akan keluar melalui pintu ini Dan seluruh penjemput pun akan menunggu juga di tempat ini Lalu lalang penumpang juga tidak terlalu rame Sehingga suasananya juga bisa dikatakan nyaman ya Baik bagi penumpang pesawat maupun bagi para penjemput penumpang Seperti yang terekam dalam video ini Bahwa penumpang pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma Yang keluar di pintu kedatangan jarang yang berdesak-desakan Sehingga bisa melenggang dengan santai tanpa harus khawatir Akan keamanan dan keselamatan terhadap dirinya ataupun barang bawaannya Sehingga bisa dengan santai menuju ke tempat transportasi umum lanjutan Atau menuju ke tempat parkir mobil yang akan menjemputnya Selamat menikmati Bagi teman-teman yang tidak dijemput Baik oleh keluarganya atau driver yang bertugas Dapat memanfaatkan transportasi umum di terminal kedatangan Bandara Halim Perdana Kusuma Begitu melewati pintu keluar Teman-teman bisa menyaksikan transportasi umum yang sudah banyak stand by Siap mengantarkan teman-teman ke tujuan selanjutnya Di sini tersedia kontor grep dan gojek yang bisa dipesan langsung melalui aplikasi Bagi yang akan menggunakan transportasi grep dan gojek Telah stand by petugas di kontor yang akan memberikan layanan Untuk memudahkan penumpang untuk mendapatkan transportasi lanjutan Di layar kita saksikan para calon penumpang gocar grep dan gojek Yang sedang mengisi aplikasi online untuk melanjutkan perjalanannya Setelah selesai mengisi aplikasi online Baik grep maupun gojek Maka teman-teman akan diarahkan memasuki jalur taksi online Untuk menunggu kedatangan mobil yang akan mengantarkan ke tujuan teman-teman Inilah tempat dan suasana untuk menunggu mobil grep ataupun gojek Yang telah dipesan menggunakan aplikasi online Dan setelah mobilnya datang maka teman-teman akan langsung diarahkan untuk memasuki grep yang telah dipesannya Bagi teman-teman yang akan menggunakan fasilitas bus damperi Lokasinya berada di samping persis pick up point gojek dan grep Namun demikian saya tidak hafal Rutenya kemana saja dari Halim Perdana Kusuma Bagi teman-teman yang pernah menggunakan fasilitas bus damperi Silahkan komen untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang lain Yang akan menggunakan fasilitas bus damperi Khususnya teman-teman yang hendak menggunakan layanan taksi di Bandara Halim Perdana Kusuma Hanya tersedia taksi bus kopau Yang disediakan oleh pusat kooperasi angkatan udara Tersedia ratusan taksi yang siap mengantarkan teman-teman ke seluruh tujuan masing-masing Tarifnya seperti apa? Saya pribadi belum pernah menggunakan layanan transportasi umum dari Bandara Halim Perdana Kusuma Silahkan teman-teman yang pernah menggunakan layanan taksi Bandara Halim Perdana Kusuma Untuk berbagi pengalamannya di kolom komentar Pasti akan sangat membantu bagi yang membutuhkannya Selain taksi tersebut Diperkenankan memasuki Bandara untuk mengantarkan calon penumpang Namun tidak diizinkan untuk pick up penumpang dari dalam Bandara Halim Perdana Kusuma Bagi yang mencari transportasi umum selain go-car, taksi bus kapau, dan bus damri Misalnya gojek sepeda motor atau taksi yang lainnya Misalnya bluebird Maka teman-teman harus keluar jalan kaki dari Bandara kurang lebih 100 hingga 200 meter Dari pintu keluar kedatangan Bandara Halim Perdana Kusuma Demikian tadi Informasi terkait transportasi umum Yang keluar dari Bandara Halim Perdana Kusuma Mudah-mudahan bermanfaat Bagi teman-teman yang baru pertama kali tiba di Halim Perdana Kusuma Jangan lupa silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya Agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abikafin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!